Saudara Universitas Trisakti meresmikan monumen dan Taman 12 Mei Reformasi sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan empat tokoh reformasi. Universitas Trisakti telah merampungkan sebuah monumen yang dinamakan Monumen 12 Mei Reformasi. Rektor Universitas Trisakti Tobi Mutis mengatakan monumen tersebut dibangun untuk mengingatkan akan gerakan mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1998 yang menuntut adanya reformasi. Tobi Mutis menegaskan dibangunnya monumen dan Taman 12 Mei Reformasi sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan empat mahasiswa Trisakti yang gugur dalam perjuangan reformasi. Diakui Tobi Mutis, apresiasi tokoh pejuang reformasi masih sangat kurang. Macam suatu perjuangan sejarah kan, perjalanan sejarah. Ini bagus sekali kan, bahwa kita paling tidak menggambarkan suatu sejarah. Terima kasih kepada PMD yang sudah membantu kita membuat sejarah itu. Apalagi diresmikan pada hari hak asasi manusia kan. Hak asasi manusia itu kan dekat kaitannya dengan itu. Dan ini senantiasa mengingatkan kita pada perubahan. Monumen 12 Mei Reformasi melambangkan kokohnya tekad empat pahlawan reformasi dalam memperjuangkan perubahan nasib bangsa Indonesia. Empat pahlawan reformasi yang gugur dalam perjuangan reformasi merupakan mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Harry Hartanto, dan Henry Awansi.